Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hari kiamat maka kita bantah mahadat tanakudu waliyadu billah keanehan apalagi kontradiksi yang seperti apalagi dan kita berlindung kepada Allah kira-kira begitu ya kalau diterjemahkan bebas jadi keanehan apalagi tanakud keanehan hal yang kontradiktif yang berpendapat demikian bukan termasuk orang-orang yang awam mereka itu dianggap ulama 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 fikih, nahu, dan sorok lakin fil akidati ma'ing dahum wala habbatu kordalin minar ilmi sohihi akan tetapi dalam perkara akidah mereka itu tidak memiliki satu biji sawipun ilmu yang sohih akidatuhum akidatul multakallimina akidah mereka adalah akidah orang-orang ahli filsafat mereka tidaklah mempelajari tawhid dari kitab Allah dan sunnah rasulnya wa innama yadrusuna qa'idal mantiqi wa ilmal kalami wa ilmal kalami wa aqa'idal al-mutakillimina mereka membelajar kaidah-kaidah ilmu mentiq ilmu logika ilmu filsafat dan ilmu kalam serta yang mereka pelajari adalah akidah-akidah orang-orang mutakallimina yang mereka mengatakan mereka berpendapat cukup engkau mengakui Allah itu adalah pencipta memberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan maka itulah tawhid menurut mutakallimina menurut ahli kalam dan tentunya ini adalah akidah yang sesat dan menyesatkan jadi tidak mungkin ya orang yang mengucapkan kalimat Allah itu tidak percaya ada hari kiamat yang beriman kepada hari kiamat termasuk iman yang tidak boleh ditinggalkan harus ada pada diri seseorang yang mengucapkan kalimat la'ilahi wa ilmal bagaimana mungkin ya dikatakan muslim kalau dia tidak percaya adanya hari kiamat maka matan yang ke-43 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran tawhid itu tidak bisa tidak bisa begitu saja dikuasai oleh seseorang ia harus belajar tidak mungkin tidak seorang yang tidak pernah belajar tawhid tidak pernah belajar akidah yang sohi maka ia bisa tersesat walaupun ia ahli dalam nahu sorob walaupun ia ahli dalam fikir kalau dia tidak belajar akidah dari kitabullah dan sunnah pasti ia akan tersesat jangan merasa sudah disebut sebagai ustad disebut sebagai kiai disebut sebagai ajangan disebut sebagai mubadik kalau dia pobi kalau dia antipati dengan pemurnian tawhid dengan ajaran akidah yang lurus maka bisa jadi ia terperosok masuk ke dalam kelompok ulama-ulama yang menyesatkan walaupun ia ahli dalam bidang bahasa ahli dalam bidang fikir kalau dia tidak mau belajar akidah yang benar maka pernyataan-pernyataan orang yang sesat ini yaitu ulama-ulama-ulama itu sangat berbahaya baik kita masuk ke pantanya ke 44 al-mukhalifah di dini al-nabiyya s.a.w al-mukhalifah di dini al-nabiyya s.a.w penghinaan orang-orang Arab badui kepada agama nabiyya kepada agama tawhid dan penghormatan kepada agama nenek moyang mereka yang mana agama nenek moyang mereka itu menyelisih agama yang dibawa oleh nabi agama yang dibawa oleh nabi itu meninggalkan dari meminta syafaat kepada mayat meninggalkan dari meminta mayat untuk sebagai tawasul kepada Allah sementara orang-orang Arab badui itu bermacam-macam kesyirikan mereka kemusyirikan mereka dan semakin memperjelas bahwa mereka ulama-ulama dolal ulama-ulama syetan yang sesat dan jahil menjelaskan bahwa orang-orang Arab badui itu telah masuk Islam walaupun mereka walaupun mereka masih terjatuh dalam kesesatan yaitu istihja'uhum watabdiluhum dina'aba'ihim mengolok-olok ajaran nabi mengolok-olok ajaran nabi yang mengatakan bahwa hari kebangkitan itu ada dan memuliakan agama nenek moyang mereka yang menyelisih nabi mereka itu Islam ini kata kata ulama-ulama dolal yaitu para setan-setan dari jenis manusia karena mereka masih mengucamkan kalimat kalau demikian mendapat orang-orang dari ulama dolal setan-setan dari jenis manusia melazimkan perkataan mereka itu Yahudi juga masuk Islam karena mereka mengucamkan kalimat la'ilallah tentu ini pendapat dari ulama dolal yang sangat berbahaya jelaskan kembali oleh seseorang al-yahudu yaquluna la'ilallah orang-orang Yahudi juga mengucamkan kalimat la'ilallah lakin lama nam ya'amalu namun ketika mereka tidak mengamalkan konsekuensi kalimat la'ilallah tersebut mereka menjadi umat yang sangat sesat kekafirannya dan kita berlindung dari dari kelompok Yahudi demikian juga orang-orang yang semisal dengan mereka yang memiliki akidah sebagaimana akidah yang dianud oleh yang dianud oleh orang-orang Arab Badui demikian juga yang dianud oleh orang-orang Yahudi mereka mau mengucapkan kalimat la'ilallah tetapi tidak tidak meninggalkan perbuatan syirik mereka orang-orang Arab Badui mereka masih menyembah latah, uzer, dan manat demikian juga orang Yahudi masih menyembah uzer uzer seorang Nabi dikatakan Ibnullah dikatakan anaknya Allah kemudian kita masuk ke pantan yang ke-45 wa'idon kufrul kufrul ha'ulai yang mereka itu lebih kafir dari Yahudi dengan ke-kafiran yang berlipat-lipat akni al-bada al-bawadiyu al-mutasifina al-bawadiyya al-mutasifina bima zakarna yaitu kelompok-kelompok Yahudi yang kami sebutkan sifat-sifat mereka yaitu mengolok-olok ajaran Nabi dan meninggikan agama-agama nenek moyang mereka yang menyelesai Nabi jadi mereka itu lebih kufrul dari Yahudi karena berlipat-lipat kesesatan mereka itu berlipat-lipat mengolok-olok dan meninggikan agama nenek moyang mereka Yahudi mungkin saja mereka yang meninggikan agama nenek moyang mereka tapi jelas sampai mengolok-olok adanya hari kebangkitan orang-orang Yahudi masih percaya adanya hari kebangkitan ya sementara kolompok badui yang disebutkan oleh Syaih Muhammad At-Tamini itu tidak percaya adanya hari kebangkitan ya tentunya lebih kufur dari Yahudi dan ini juga menjelaskan kisah kemurtadan setelah wafatnya Nabi bahwa sungguhnya orang-orang yang murtad itu berbeda-beda derajat kemurtadanya jenis kemurtadanya itu iftaruku berbeda-beda faminhum sekelompok dari mereka ada orang yang mendustakan Nabi Nabi itu dusta mereka tidak membenarkan Nabi mereka kembali beribadah kepada berharap dan mengatakan kalau seandainya Muhammad itu Nabi Mata tidak mungkin mati ini tingkat kemurtadan berikutnya berbeda dengan Al-Badawi tadi mengingkari hari kebangkitan bahkan mereka sama sekali tidak memiliki amalan sehelai rambut pun tingkatan tingkatan yang kedua yaitu orang-orang yang murtad karena mendustakan Nabi dengan mengatakan kalau seandainya Muhammad itu seorang Nabi pasti dia tidak mati mati orang-orang yang murtad itu tidak dilakukan lagi kekufuran mereka tidak tidak menyebabkan sahabat khilaf dalam kufr dan mereka sanf yang berkata kalau nabi mati dan mereka mati dari yang yang berkata Islam karena mereka berkata Muhammad dan tidak ada hilang di antara para sahabat terhadap kekuburan mereka jadi mengikari hari kebangkitan itu sepakat sahabat mereka itu kafir kemudian ada dua kelompok orang-orang murtad yang pertama yang mengatakan seandainya Muhammad itu seorang nabi dia tidak mati jadi mereka menginginkan bahwa Muhammad itu tidak mati padahal kenyataannya Rasulullah itu mati jadi mereka mengatakan karena Rasulullah mati maka menunjukkan bahwa beliau itu bukan nabi maka sepakat para sahabat mereka murtad dari Islam karena mereka mengkufuri risalah Muhammad SAW di dalam risalah Muhammad dijelaskan bahwa Rasulullah itu mengalami kematian setiap yang bernyawa pasti akan mati dan Rasulullah itu bernyawa berarti ia mengkufuri risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kemudian berikutnya maddan yang ke-46 ada di antara mereka kelompok murtad berikutnya yang masih mengucapkan dua kalimat syahadat bahkan mereka masih melakukan ibadah seolah puasa tetapi mereka menetapkan adanya kenabian yang baru yaitu Musailama as-sinfusani jadi sinful awal tadi bacanya sinfani ya seharusnya bukan sonfani tapi sinfani dua jenis jenis yang kedua man akurrabi syahadataini wa anna Muhammad dan Rasulullah yaitu kelompok murtad yang kedua yang pertama tadi mengingkari Nabi Muhammad SAW mengingkari Muhammad sebagai Nabi karena Nabi Muhammad itu mati jenis kemultadat yang kedua man akurrabi syahadataini wa anna Muhammad dan Rasulullah yaitu orang yang masih mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi menetapkan adanya kenabian Musailama akurrabi nubuwati Musailamata kola yaitu mereka mengatakan inna Musailamata Nabi Yun seungguhnya Musailama itu seorang Nabi faha'u la'ila tanfa'uhum syahadatu la'an la'ilam maka syahadat yang mereka ucapkan la'ila Allah Muhammad Rasulullah la'tanfa'uhum sama sekali tidak memberikan manfaat sama sekali tidak akan menyelamatkan mereka dari siksa amin neraka ya 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 apabila mereka menetapkan adanya kenabian baru yaitu Musailama Al-Kadda Maka mereka itu bukan muslim Dan ini adalah konsensus Telah disepakati Oleh para Sahabat semuanya Berarti karena mereka Mengingkahi Bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup Tidak ada lagi nabi Tidak ada lagi kenabian Dimana Allah SWT telah menegaskan Walakin Rasulullah Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah Dan penutup Kenabian Jadi kelompok yang kedua ini Murtad karena Membenarkan ada lagi orang yang Mengaku nabi Yang pendusta Jadi inilah Cuplikan Kemurtadan-kemurtadan yang terjadi Setelah wafatnya nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan bisa kita merefleksikan Sampai sekarang Terus selalu ada Orang-orang yang murtad Yang mengolok-olok ajaran nabi Dan bertingkat-tingkat Ada yang mengolok-olok sunnah nabi Mengolok-olok jenggot Mengolok-olok Pakaian Para istri nabi dan para sahabiah Yaitu yang menutup wajah Mengolok-olok Pakaian Rasulullah Yang di atas mata kaki Demikian juga para sahabat Yang mengolok-olok Mereka Yang menegakkan sunnah Dan menjauhi Ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan Mereka olok-olok Maka olok-olok Dari orang-orang yang seperti ini Kalau ada di zaman sekarang Kita refleksikan Kisah di zaman Pasca kematian nabi Maka ada kemiripan Jadi orang-orang yang mengolok-olok Islam Walaupun ia mempercayakan kalimat Dua kalimat syahadat Walaupun ia KTP-nya Islam Maka ada kemiripan Dengan orang-orang Arab badui Yang mengolok-olok Ajaran nabi Kalau ada orang yang Mengatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi Karena beliau mati Maka Berarti sama dengan Apa yang terjadi di zaman Setelah kematian nabi Yaitu zaman sahabat Demikian juga Kalau ada di antara mereka Yang masih percaya Ada lagi kenabian Kenabian itu bisa diupayakan Bisa diusahakan Dengan tirakat Dengan usaha Dengan kesungguhan Maka Ini tidak ada bedanya Dengan kemurtadan Yang sudah pernah terjadi Di masa Faskah kematian Nabi Sallallahu Alayhi wa'ala Alayhi wa'ala Dan yang mengatakan Bahwa orang-orang Yang masih KTP-nya Islam Orang-orang yang Masih mau Mengucapkan Dua kalimat syahadat Orang-orang yang Masih melakukan Ritual-ritual Yang di dalamnya Mereka mengucapkan Kalimat tahlil Itu selamanya Muslim Walaupun mereka Meminta syafat Kepada mayat Walaupun mereka Meminta tawasur Kepada mayat Maka ini Tidak ada Bedanya Ada kemiripan Dan yang membela Kesyirikan ini Anehnya adalah Ulama-ulama Dolal Setan-setan Dari jenis manusia Itu sudah ada Di zaman Pasca kematian Nabi Ulama-ulama Fikih Ulama-ulama Nahu Ulama Sorong Kalau ada Di zaman sekarang Maka kita Refleksikan Ke zaman Pasca Kematian Nabi Maka Ada kemiripan Ada kesamaan Sama-sama Memelak Kesyirikan Jadi Pobi Dengan Pemurnian Islam Antipati Dengan Purifikasi Islam Jadi Harga mati Menurut mereka Orang yang Sudah mengucapkan Kalimat Kalimat Tahlil Masih Mengucapkan Kalimat Tahlil Walaupun Ia rajin Untuk kuburan Meminta Safat Kepada Mayat Walaupun Ia Meminta Mayat Yang dianggap Wali Sebagai Perantara Antara dirinya Dengan Allah Sedekat-dekatnya Maka Masih dianggap Islam Dianggap Muslim Maka tentu Ini Ada kemiripan Karena Peristiwa itu Terulang kembali Sejarah itu Terulang kembali Tinggal kita Sekarang Ngambil Ibroh Ngambil Pelajaran Jangan sampai Kita Mengikuti Ulama-ulama Yang membela Besiq Besirika Ulama-ulama Yang membela Orang-orang Seperti Wataknya Orang-orang Badui Yang Mengingkari Hari kebangkitan Yang mengolok-olok Ajaran Nabi Sallallahu Alayhi Waala Alihi Wassalam Mungkin Ini saja Yang bisa Kita Bacakan Semoga Allah Memberikan Manfaat Kepada Apa yang Sudah kita Pelajari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh